Abu Nawas dikenal sebagai tokoh yang hidup di zaman Khalifah Harun Arashid Selain dikenal sebagai penyair, Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan Minhani Al-Hakami ini juga seorang sufi Abu Nawas merupakan sosok yang memiliki kecerdasan dan keunikan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya Dikisahkan pada saat itu, Raja Harun Arashid menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota Abu Nawas Namun sayangnya orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya Dengan semenang-menang, dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap para sastrawan yang dianggap pintar Setelah beberapa sastrawan berhasil ditangkap kecuali Abu Nawas, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur Menurutmu, saya itu gubernur yang adil atau zalim? Tanya si gubernur Anda adalah gubernur yang zalim, jawab sastrawan pertama Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut Apa alasamu? Tanya sang gubernur Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab, jawab sastrawan pertama Prajurit masukkan dia ke dalam penjara Besok dia harus dihukum mati, pinta sang gubernur Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang serupa Menurutmu, saya itu gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur Tuanku adalah gubernur yang adil, jawab sastrawan kedua Apa alasanmu? Tanya sang gubernur kembali Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya, jawab sastrawan tersebut Kamu pembohong, prajurit masukkan dia ke dalam penjara Besok dia harus dihukum mati, kata sang gubernur Begitulah seterusnya, apabila dijawab adil ataupun zalim Sang gubernur tetap memberikan hukuman mati kepada para sastrawan Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas Tolonglah kami Abu Nawas, beberapa kawan kita dijatuhi hukuman mati Kata mereka penuh khawatir Abu Nawas terkejut mendengarnya Kenapa gubernur melakukan hal itu? Bagaimana ceritanya? Tanya Abu Nawas heran Kami sendiri juga tidak tahu Abu Nawas Tanpa sebab gubernur yang baru menangkapi para sastrawan di kota kita Lalu mereka ditanya satu persatu Apakah dia gubernur yang adil atau zalim? Bila jawabannya zalim akan dihukum mati Bila jawabannya adil juga tetap akan dihukum mati Kata mereka menjelaskan Pasti gubernur sakit Dia sudah tidak waras Ucap Abu Nawas Itulah kenapa kita kesini Abu Nawas Kita mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kita Sebab rencananya besok kawan-kawan kita akan dihukum mati Tutur mereka Baiklah aku akan ke istana gubernur sekarang juga Kalian pulanglah Ucap Abu Nawas Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana Sesampainya di tempat gubernur Abu Nawas langsung menghadap sang gubernur Melihat kehadiran Abu Nawas Sang gubernur langsung emosi Ngapain kau datang ke istanaku? Tanya sang gubernur Saya mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit untuk menangkapi para sastrawan pintar di kota ini Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Saya sangat tersinggung Jawab Abu Nawas Oh jadi kamu menganggap dirimu bagian dari mereka Tanya sang gubernur Tentu saja masyarakat di kota ini tahu siapa aku Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini Balas Abu Nawas Baiklah Al Gojo tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya Perintah sang gubernur Tunggu dulu sebelum leherku dipenggal Perintahkan Al Gojomu agar jangan sampai merusak rambutku Sebab aku baru saja keluar dari tukang syukur Sahut Abu Nawas Mendengar itu sang gubernur langsung tertawa Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu Aku mengampunimu Abu Nawas Kata sang gubernur Bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas Apa permintaanmu Abu Nawas? Jawab sang gubernur Saya juga meminta pengampunan untuk kawan-kawanku Pinta Abu Nawas Sejenak sang gubernur terdiam Aku akan mengambulkan permintaanmu Tapi ada syaratnya Kamu harus bisa menjawab tiga pertanyaanku Ujar sang gubernur Baik Tuhan, saya siap menjawabnya Sahut Abu Nawas Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur Tuhan bukan gubernur yang adil Bukan pula gubernur yang zalim Orang-orang yang zalim itu adalah kita Sedangkan Tuhan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman Jawab Abu Nawas Luar biasa Jawabamu sungguh menakjubkan Abu Nawas Sekarang pertanyaan kedua Mana yang lebih bermanfaat? Matahari atau bulan? Tanya sang gubernur Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia Maka menurutku matahari kurang bermanfaat Sementara bulan terbit di waktu malam Yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang Maka menurutku manfaat bulan lebih besar Jawab Abu Nawas Sang gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas Meskipun nyeleneh tapi masuk akal Baiklah Abu Nawas sekarang pertanyaan yang terakhir Menurutmu warna angin itu apa? Tanya sang gubernur Warna angin itu merah tuan Jawab Abu Nawas Apa alasanmu? Tanya sang gubernur kembali Kalau kita masuk angin lalu badan kita dikerok Pasti akan muncul warna merah pada tubuh kita Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar Berarti warna angin adalah merah Jawab Abu Nawas Untuk kedua kalinya Sang gubernur dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal Karena jawaban dari Abu Nawas Kamu memang cerdik Abu Nawas Kamu mendapatkan apa yang kau inginkan Ternyata apa yang dikatakan baginda raja tentangmu Memang benar apa adanya Abu Nawas Tutur sang gubernur Abu Nawas pun sepontan kaget Mendengar nama baginda raja disebut Maksud Tuhan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran Sebelum aku ditugaskan kemari Baginda raja memberitahu saya Kalau di kota ini banyak sastrawan pintar Dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kamu Saya berniat memanggil mereka untuk saya kasih hadiah Tapi sebelumnya saya ingin mengerjai mereka dulu Ternyata kamu malah datang untuk membantu mereka Dan ini adalah suatu kesempatan bagi saya Untuk menguji kecerdasanmu Jelas sang gubernur Jadi hukuman mati yang Tuhan berikan hanya pura-pura Tanya Abu Nawas kaget Benar Abu Nawas Saya ingin mengerjai mereka sebelum aku memberikan hadiah kepada mereka Jawab sang gubernur Abu Nawas pun terdiam sejenak Kurang ajar Ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya Tunggu saja pembalasanku nanti Ucap Abu Nawas dalam hati Demikianlah kisah keramat wali Sufi Abu Nawas Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!